Rabu malam, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengimbau agar Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Importer Apel segera menertibkan peredaran apel yang mengandung bakteri Listeria monokitogenes. Sekarang kita melakukan operasi pasar dulu, saya minta dengan ini untuk melihat yang dijual. Kalau ada, mesti ditarik. Dan importer itu saya minta mulai sekarang, kita akan melakukan penertiban kepada importer semua buah-buahan. Mulai sekarang, ya kan? Kalau tidak tercatat di asosiasi, kita akan... Ia pun menambahkan tak semua apel asal Amerika Serikat berbahaya, namun warga tetap harus berhati-hati untuk mengkonsumsinya. Sementara itu, Pakar Biomikrologi Institut Pertanian Bogor, Ratih Dewanti, membenarkan bahwa bakteri Listeria monokitogenes berbahaya bagi kesehatan. Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam suhu dingin, namun dapat dimusnahkan dengan menyiram air panas. Karena dia memang ada di tanah, di air, lalu mungkin mencemari sayur, buah. Dan kalau dia tidak dibersihkan dengan baik, lalu tertinggal di kulit buah atau sayur, maka dia ketika dikonsumsi mentah bisa menyebabkan penyakit. Peran pemerintah dalam menjaga kesehatan warganya dinilai cukup penting. Tak hanya melarang peredaran apel asal Amerika Serikat saja, namun juga memastikan kondisi kandungan buah impor lainnya yang masuk Indonesia.